Samsung Galaxy A02s dan Samsung Galaxy A02 Namanya hampir sama, harganya pun hampir sama Yaitu sama-sama di kisaran 1 juta rupiah Tapi apa aja perbedaannya? Jelas ada Oleh karena itu, mari bersama gue Fahmi Kita bahas perbedaan spesifikasi antara Galaxy A02s dan Galaxy A02 dalam video berikutnya Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Sebelum membahas perbedaan dari Samsung Galaxy A02s dan A02 Gue mau disclaimer nih Kemarin itu sempat ada yang nanya Bang, kenapa sih Galaxy A02s itu dirilis lebih dulu dari Galaxy A02? Bukannya ini malah terjadi penurunan ya? Nah, jadi ini penjelasan aja sedikit Kalau misalkan Galaxy A02s dan Galaxy A02 itu memang dari keluarga yang sama Tapi untuk suksesornya itu mereka berbeda Kalau misalkan Galaxy A02s itu suksesor dari Galaxy A01s Sedangkan untuk Galaxy A02 itu adalah suksesor dari Galaxy A01 Jadi kalau misalkan kalian bandingin spesifikasinya Kalian bisa bandingin sama seri pendahulunya Ya, yang tadi udah gue sebutin itu ya Oke, langsung aja sekarang kita bahas persamaannya dulu Sebelum kita berangkat ke perbedaan Pertama, persamaan dari keduanya ini Kalian bisa lihat dari ukuran layarnya Mereka berdua, Galaxy A02s dan Galaxy A02 Sama-sama membawa ukuran 6,5 inci Dan persamaan lainnya kalian bisa lihat di desain kamera selfie-nya Kamera selfie-nya itu mereka sama-sama bawa desain Infinity V Display ala Samsung Dan untuk resolusinya juga membawa kamera sebesar 5MP Nah, untuk harga Sebenernya karena sama-sama di kisaran 1 juta rupiah Gue anggap mereka memiliki harga yang sama Nah, lanjut aja yuk kita ke perbedaannya Jadi, perbedaan pertama antara Samsung Galaxy A02s dan Samsung Galaxy A02s Bisa kalian lihat dari desain body belakangnya Nah, kita bahas dulu nih yang Galaxy A02s ya Jadi, kalian bisa lihat sendiri Galaxy A02s ini punya desain tampilan yang menyerupai ketupat ya menurut gue Karena disini ada shape-shape diamond Terus warnanya juga berbeda nih Antara hitam yang di bagian atas dan bawah Serta hitam di bagian kiri dan kanan Menurut gue untuk yang bagian atas dan bawah itu punya warna hitam yang lebih pudar Dibandingkan sisi kiri dan kanannya Terus, kalian bisa lihat Modul kameranya Nah, disini diisi oleh 3 kamera dan 1 LED flash Untuk kemampuannya sendiri Kamera utamanya itu beresolusi 13MP Terus, dibawahnya ada lensa makro 5MP dan ada juga lensa ultrawide 5MP Nah, ini untuk Galaxy A02s Sedangkan, untuk Galaxy A02s Kalian bisa lihat desainnya itu kelihatan lebih mulus ya Dari jauh, tapi kalau misalkan dideketin Kalian bisa lihat disini ada bercak-bercak putih Yang menurut gue ini adalah tampilan terbaru dari body cover sebuah smartphone Yang menurut gue ini adalah inovasi ya Dan disini kalian bisa lihat ada tekstur seperti denim Yang udah sempet gue bahas juga di video unboxing Galaxy A02 Terus, bedanya kalian bisa lihat nih Modul kameranya itu lebih kecil Terus, penempatan sensor kameranya juga di Galaxy A02 hanya membawa 2 lensa Yang pertama, lensa utama 13MP Dan lensa makro 5MP Terus, LED flashnya nih juga dibuat secara terpisah dari modul Gak kaya di Galaxy A02s Perbedaan selanjutnya yang datang di Galaxy A02s dan Galaxy A02s adalah kinerja prosesornya Untuk Galaxy A02s, Samsung membenamkan chipset Snapdragon 450 milik Qualcomm Dan untuk opsi penyimpanan RAM dan internalnya ada 2 versi juga Ada yang 3GB dan 32GB Atau yang 4GB dan 64GB Nah, sedangkan untuk Galaxy A02 ini cuma ada 1 opsi Yaitu RAM 3GB dan 32GB penyimpanan Dan untuk prosesornya sendiri HP ini dibekali dengan chipset Mediatek 6739 Perbedaan terakhir yang datang dari Galaxy A02s dan Galaxy A02s adalah dari kemampuan baterainya Meski sama-sama membawa kapasitas sebesar 5000 mAh Tapi untuk teknologi pengisian daya cepatnya Galaxy A02s membawa fast charging sebesar 15W Sedangkan untuk Galaxy A02s itu membawa kemampuan setengah dari Galaxy A02s Yaitu 7,75W Lalu perbedaan lainnya kalian bisa lihat disini nih Port pengisian dayanya Untuk Galaxy A02s sudah menggunakan kabel USB Type-C Sedangkan Galaxy A02 masih menggunakan kabel micro USB Nah, itu dia persamaan dan perbedaan antara Samsung Galaxy A02s dan Samsung Galaxy A02s Di mana menurut kalian? Mana HP yang menurut kalian lebih baik? Kalau gue pribadi sih menilainya ini tergantung sama pemakaian kalian ya Tapi kalian bisa langsung aja ketik di kolom komentar Mana yang lebih baik menurut kalian Nah, untuk lebih jelasnya Berikut spesifikasi lengkap antara Galaxy A02s dan Galaxy A02s Oke, jadi segitu dulu Sobat Nextrend Untuk perbedaan dan persamaan antara Galaxy A02s dan Galaxy A02s Semoga informasi ini dapat membantu kalian nih Yang lagi bingung antara milih HP Samsung apa yang harga kisarannya di range 1 jutaan Nah, untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like videonya Dan tuliskan juga di kolom komentar pendapat kalian mengenai 2 HP Samsung ini ya Dan buat kalian yang baru nonton tapi belum subscribe Jangan lupa nih Klik juga tombol subscribe Dan nyalakan juga loncengnya Untuk menandakan video-video terbaru dari Nextrend ke depannya Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax